Halo Sobat Sipil, jumpa lagi di tutorial Microsoft Project. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengubah format gancat sehingga bisa menampilkan lintasan kritis pada penjadwalan yang telah kita buat di Microsoft Project. Kita lihat lagi contoh yang pernah kita buat pada tutorial sebelumnya. Ini tampilan gancat kita. Kalau kita mau beralih ke tampilan network, kita bisa pilih gancat di sini. Kemudian kita pilih network diagram. Pada tampilan network diagram, kita bisa melihat beberapa kegiatan yang diberi warna merah. Dari mulai kegiatan pertama sampai ke kegiatan terakhir, ini ada sebuah rangkaian lintasan kritis. Kegiatan-kegiatan yang berada pada lintasan kritis secara otomatis akan ditampilkan dengan format warna merah pada network diagram. Lintasan kritis adalah lintasan terpanjang dalam hal total waktu. Lintasan kritis inilah yang akan menentukan total durasi tercepat untuk menyelesaikan semua kegiatan pada proyek tersebut. Kegiatan-kegiatan yang berada pada lintasan kritis adalah kegiatan kritis yang harus dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Apabila ada satu kegiatan saja yang pelaksanaannya terlambat atau tertunda, akan menyebabkan keterlambatan penyelesaian proyek secara keseluruhan. Nah, berbeda dengan tampilan pada network diagram, tampilan pada gancar, balok-balok di sini ditampilkan dalam format yang sama, sehingga kita tidak bisa membedakan mana kegiatan kritis dan mana kegiatan non-kritis. Sekarang, bagaimana cara kita bisa mengubah format tampilan pada gancar kita, sehingga bisa menampilkan perbedaan antara kegiatan kritis dan kegiatan non-kritis. Untuk membuat format lintasan kritis pada gancar, caranya adalah kita klik di sembarang tempat pada jendela gancar di sini, klik kanan. Kemudian kita pilih show height bar style, kemudian kita pilih critical task. Setelah kita klik critical task, kita bisa melihat, balok kegiatan kritis itu akan berubah menjadi berwarna merah. Pada gancar di sini, balok warna merah menunjukkan bahwa kegiatan adalah kegiatan kritis. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengubah juga isian pada tabel gancar di sini. Karena kalau kita lihat di sini, semuanya masih berwarna hitam. Kalau kita ingin mengubah format warna misalnya, pada kegiatan kritis menjadi warna yang berbeda, kita bisa lakukan dari tab format. Kemudian kita pilih text style. Kemudian di bagian atas, pada kotak dialog text style di sini ada item to change, kita ubah, kita pilih critical task. Kemudian di bagian color di sini, kita bisa pilih warnanya. Misalnya kita mau menggunakan warna merah untuk huruf atau tulisan pada kegiatan kritis. Kita pilih merah. Kemudian kita bisa klik OK. Nah, kita bisa melihat di sini perubahannya. Pada tabel gancar, kegiatan-kegiatan kritis di sini akan dituliskan dalam warna merah. Kemudian kalau kita kesulitan untuk mengetahui balok ini adalah balok kegiatan apa, sebetulnya bisa kita dekatkan dan akan muncul tool tip-nya, ini adalah kegiatan apa. Kita bisa menggambarkan garis-garis tambahan pada jendela gancar di sini. Kita bisa klik kanan, kita pilih grid line. Nah, pilihan pertama ada di gun row di sini, kita bisa pilih tipe garisnya. Misalkan kita pilih yang putus-putus, warnanya kita mau pilih warna apa, bebas, kita bisa pilih. Kemudian kita klik OK. Oke, maka di sini akan muncul garis-garis bantu, garis-garis bantu horizontal. Sehingga bisa memandu kita untuk mengetahui balok gancar ini adalah balok kegiatan yang mana. Kegiatan kritis adalah kegiatan yang free float dan total float-nya sama dengan 0. Informasi itu bisa kita dapatkan di tabel gancar kita dengan merubah tabel entry kita. Kalau ini adalah tabel entry, kita bisa ubah, kita klik tab view di sini. Kemudian kita pilih tabel, kita bisa pilih schedule. Nah, di sini adalah tampilan informasi terkait schedule kegiatan-kegiatan kita. Istilah free float dan total float yang biasa kita kenal di Microsoft Project dinamakan dengan free slack dan total slack. Kita bisa lihat bahwa kegiatan-kegiatan kritis di sini memiliki free slack atau free float dan total float atau total slack sama dengan 0. Berarti mereka tidak boleh terlambat sama sekali. Free float ini adalah sejumlah waktu yang dimiliki oleh sebuah kegiatan untuk dimulai terlambat tanpa mempengaruhi dimulainya kegiatan pengikut saksesornya. Sedangkan total float atau total slack adalah sebuah tenggang waktu yang dimiliki oleh sebuah kegiatan untuk dimulai atau selesai terlambat tanpa mempengaruhi selesainya proyek secara keseluruhan. Jadi kalau free float atau total floatnya 0, berarti kegiatan tersebut tidak boleh terlambat dimulai dan tidak boleh terlambat selesai. Sehingga kegiatan yang memiliki free float dan total float sama dengan 0 itu adalah kegiatan kritis. Demikian tutorial untuk menampilkan lintasan kritis pada Microsoft Project. Semoga bermanfaat untuk semua sobat sipil. Apabila ada komentar atau pertanyaan silahkan isi kolom komentar di bawah ini. Tutorial-tutorial lainnya akan kami update pada kolom deskripsi. Terima kasih dan salam sobat sipil.